Al-Quran Surah Fatir Ayat 10 Pernahkah kita membayangkan seandainya dosa mengakibatkan bau busuk dan pahala bau wangi? Setiap kita mengerjakan perbuatan dosa akan bertambah busuk. Sebaliknya setiap kita mengerjakan amal soleh akan bertambah wangi. Jika itu yang terjadi, barangkali kita akan lebih waspada terhadap dosa dan lebih antusias dalam beramal soleh. Karena akibatnya langsung dapat dirasakan, baik oleh kita maupun sekeliling kita. Iya, banyak di antara kita yang menganggap dosa dan pahala tidak kasat mata. Efeknya juga tidak langsung terasa. Padahal, setiap perbuatan yang kita lakukan baik dan buruk memiliki hubungan langsung dengan hidup kita. Kesialan dan keberuntungan yang kita dapatkan bukan sesuatu yang tiba-tiba. Semua ada hubungannya dengan apa yang kita lakukan. Amalan kita kontan dibalas Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan oleh sahabat Nabi Ibn Abbas tentang pengaruh dosa dan amal soleh. Sesungguhnya, kebaikan akan menjadi cahaya di wajah dan hati. Kekuatan pada fisik, kelapangan pada rizki, dan kecintaan pada makhluk. Dan maksiat akan membuat kegelapan pada wajah dan hati. Kelemahan pada fisik, kesempitan pada rizki, dan kebencian dalam hati makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Hazana Trans 7. Manusia, diciptakan tidak untuk hal yang sia-sia. Tidak seperti binatang dan tumbuhan yang sekedar hidup lalu mati tanpa pertanggung jawaban amal dan perbuatan. Manusia, makhluk yang diberi akal pikiran, diberi kemampuan membedakan baik dan buruk, diberi petunjuk dan pedoman, kemudian akan bertanggung jawab terhadap amal perbuatannya. Tugas manusia menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi penyebar keadilan dan rahmat bagi seluruh penghuni semesta. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan baik, Allah turunkan seperangkat petunjuk agar menjadi pedoman bagi manusia. Siapa saja yang mengikuti pedoman ini, ia akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Sebaliknya bagi yang berpaling, akan celaka dunia dan akhirat. Bagi siapa saja yang mengikuti pedoman Allah, akan diberi ganjaran yang disebut pahala. Sedangkan bagi mereka yang berpaling dari pedoman ini, akan dibalas dengan dosa. Pahala dan dosa merupakan konsep reward and punishment dari Allah Ta'ala. Pahala merupakan sebutan bagi ganjaran atas aturan Allah yang kita ikuti. Sebaliknya, dosa merupakan balasan atas pelanggaran terhadap aturan Allah. Dokumentasi pahala dan dosa ini tersimpan dengan baik untuk nanti dipertanggungjawabkan dihadapan Allah kelah. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36 Anggota tubuh kita menjadi alat dokumentasi amal dunia yang tidak bisa dihapus. Dan masih ada lagi para malaikat Allah yang selalu berjaga 24 jam di samping kita dekat sekali. Tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran Surah Ka'uf ayat 18 Maksiat dan dosa seperti racun yang merusak dan mematikan. Setiap dosa yang kita lakukan sama saja dengan racun yang akan merusak dunia dan akhirat. Dominasi pemikiran materialistis kadang menjadikan keyakinan kita terhadap materi menjadi perlebihan. Kita hanya menganggap ada jika sesuatu itu dapat kita lihat dan rabah. Sedangkan yang tak terlihat dan tak dapat dirabah seperti pahala dan dosa, seringkali kita abaikan pengaruhnya dalam kehidupan kita. Padahal apapun yang kita lakukan, baik itu perbuatan baik atau buruk, akan berdampak langsung bagi kehidupan kita. Tidak perlu menunggu di akhirat, tapi Allah akan perlihatkan langsung di dunia. Seperti firman Allah dalam surat Ash-Shura'ah ayat 30. Bisa jadi, setiap musibah yang menimpa kita entah itu kehilangan, kecelakaan, kemalingan merupakan akibat langsung dari perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kita masih beruntung karena Allah yang Maha Pengasih dengan tidak mengkonversi seluruh dosa dan maksiat kita menjadi musibah. Efek dosa dan maksiat tidak hanya menjadi balasan di akhirat, tapi banyak akibat langsung yang didapat di dunia. Ingatkah kita kisah Nabi Adam alaihi salam? Tidakkah beliau terusir dari surga karena memakan buah yang dilarang Allah Ta'ala? Dan sebelumnya, Iblis juga telah dikutuk dan dilaknat sepanjang hidupnya karena enggan melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Lihat juga contoh seorang Fir'aun yang ditenggelamkan di laut merah karena dosa dan kesombongannya yang mengaku sebagai Tuhan. Hal yang sama menimpa bangsa Yahudi dan Bani Israel yang dikutuk dan terhina karena sering durhaka terhadap setiap Nabi dan putusan Allah. Seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 78. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 78. Hal yang sama berlaku terhadap amal soleh. Ia akan memberi efek positif bagi kehidupan seseorang di dunia sebelum masa akhirat. Iman dan amal soleh akan menuntun kepada kehidupan yang baik seperti yang dijelaskan Allah dalam firmannya surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Dosa dan maksiat ternyata menjadi hilangnya keberkahan harta. Tiba-tiba saja sulit mendapat rezeki yang halal. Apapun upaya yang dilakukan selalu gagal. Proyek yang di depan mata tiba-tiba batal. Penghasilan yang didapat tidak mencukupi kebutuhan hidup. Jelakanya, kekurangan harta ini menjadi penyebab cekcok dan pertengkaran dalam rumah tangga. Inilah pertanda maksiat dan dosa menghilangkan keberkahan dalam harta. Sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad disebutkan. Sesungguhnya, seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa yang ia perbuat. Hadith Riwayat Ahmad Harta yang terkuras karena sebab yang sepele dan tidak terduga merupakan ciri lain dari diangkatnya keberkahan harta. Anak yang tiba-tiba kecelakaan sehingga harus mengeluarkan biaya yang banyak. Atau mendadak menabrak orang di jalan sehingga harus mengeluarkan biaya yang besar untuk perbaikan kendaraan dan merawat korban. Atau ditimba musibah yang melenyapkan harta yang dimiliki. Seringkali musibah-musibah itu bukan membuatnya sadar dari kekhilafannya. Tapi malah membuatnya semakin jauh. Menggugat takdir dan selalu mengeluh dan kecewa terhadap ketetapan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Sedangkan amal soleh akan menambah keberkahan pada harta. Sehingga harta dapat memberikan pengaruh yang positif pada pemiliknya. Banyak harta menjadikannya semakin damai dan tentram. Kedermawanannya tidak menjadikannya bangkrut, apalagi miskin. Banyak orang yang terbantu dengan hartanya. Banyak sanak saudara yang membutuhkan bisa tertolong. Anak-anak yatim yang disantuni, fakir miskin yang dicukupi kebutuhannya, fasilitas umum yang disediakan dari wakaf dan infaknya. Harta yang digenggam betul-betul menjadi sarana menambah takwa. Dan Allah berjanji akan menambah nikmat dari harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata, Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surah Ibrahim Ayat 7 Perbuatan dosa dan maksiat juga dapat menjadi penyebab diangkatnya keberkahan ilmu. Ilmu yang dimiliki malah membuatnya semakin sombong, merasa paling pintar, dan merendahkan orang lain. Atau bisa jadi, ilmu yang diperoleh hanya sebagai alat untuk memuaskan nafsu duniawi. Dengan begitu, semakin banyak ilmu malah semakin menjauhkannya dari Allah Ta'ala. Maksiat akan menjadikan ilmu melenceng dari tujuannya. Tidak lagi karena Allah, tapi karena dunia, karena memperturutkan syahwat. Maka yang didapat bukan lagi keberkahan, tapi kehinaan. Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi, dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Al-Quran Surah Al-Aqraf Ayat 175 hingga 176 Pengalaman Imam Syafi'i yang dituangkannya dalam baik syair ini barangkali bisa menjadi perenungan bagi kita tentang hubungan ilmu dan maksiat. Aku mengadu kepada guruku wakil tentang buruknya hafalanku. Wakil menasihatiku agar menjauhi maksiat. Dan ia juga memberitahuku bahwa ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang bermaksiat. Hal yang sebaliknya akan terjadi jika ilmu dikombinasikan dengan amal soleh. Keberkaan ilmu akan semakin bertambah. Allah akan memberikan kemudahan dalam belajar dan mendalami ilmu agama. Dan ilmunya akan memberi manfaat bagi dirinya, keluarganya, serta lingkungannya. Ia akan memperoleh pahala setiap ilmunya dimanfaatkan oleh orang lain. Bayangkan jika ada seratus ribu, sejuta, atau puluhan juta orang memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita miliki. Orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu karena Allah, mereka lah yang akan Allah angkat derajatnya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, nisjaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Nisjaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Dosa dan maksiat jelas akan merusak hubungan seorang hamba dan ropnya. Interaksi antara hamba dan sang pencipta yang tercermin dari ibadah menjadi kering dan hampa. Tidak ada kenikmatan yang dirasa ketika ibadah. Ibadah hanya menjadi beban yang ingin segera dituntaskan. Langkah kaki ke masjid terasa sangat berat. Malas mendengar pengajian dan mengantuk. Tapi akan bersemangat jika dipanggil atasan kerjanya di restoran atau di pub malam. Jika sudah begini, maka bersiaplah akan azab Allah. Apakah kamu tiada mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia? Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 18 Kemuliaan yang didapatkan dari manusia hanyalah kemuliaan semu. Kebanyakan orang menghargai dan menghormati karena harta dan kedudukan. Begitu harta dan kedudukannya hilang, penghargaan orang lain pun lenyap. Seperti itulah kemuliaan semu. Marilah kita simak baik-baik semua nasihat dari sahabat Nabi Abu Dardah. Beliau mengatakan, Hati-hatilah jangan sampai engkau dilaknat orang mu'min tanpa engkau sadari. Hal itu bisa terjadi ketika seseorang dalam kesendirian bermaksiat kepada Allah. Kemudian Allah akan masukkan kebencian dalam hati orang-orang beriman. Bahkan yang lebih dari itu, Para pelaku maksiat tidak hanya jatuh martabatnya di hadapan manusia. Bahkan binatang, tumbuhan, semuanya juga mendoakan kesialan bagi mereka. Imam Mujahid, seorang ahli tafsir mengatakan, Sesungguhnya binatang ternak melaknat manusia yang suka berbuat dosa. Ketika musim kemarau berkepanjangan dan hujan tidak kunjung turun, Mereka berkata, Ini akibat kesialan dosa anak Adam. Dampak lain yang ditimbulkan maksiat dan dosa yaitu dihukum dengan maksiat lain. Akhirnya ia menjadi orang yang tak pernah bisa lepas dari maksiat. Maksiat ibarat candu yang menjadikan pemakaiannya ketergantungan. Seperti alkohol yang membuat peminumnya ingin terus mengkonsumsi. Begitulah, Sekali seorang terjebak pada perilaku maksiat, Maka setan telah mempersiapkan perangkap-perangkap berikutnya Untuk menjaga agar ia tetap menjadi pengikut setia setan. Dosa dan maksiat juga menjadikan hati ternoda dan sakit. Hati yang sakit akan mengurangi sensitifitasnya terhadap dosa dan maksiat. Semakin banyak maksiat yang dilakukan, Semakin keraslah hati. Jika sudah begini, Maka cahaya hidayah dari Allah akan sulit diterima. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya, Seorang hamba apabila berdosa maka akan meninggalkan noda hitam di hatinya. Jika ia bertobat, Maka noda tersebut akan dibersihkan. Itulah noda yang dimaksud Allah dalam firmannya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu, Menutupi hati mereka. Al-Quran Surah Al-Mutafifin Ayat 14 Imam Al-Ghazali mengatakan, Hati atau kalbu itu ibarat cermin. Saat seseorang melakukan satu dosa, Maka satu noda hitam menutupi kalbunya. Jika sudah tertutup noda hitam, Kalbu yang ibarat cermin itu, Tidak bisa lagi digunakan untuk bercermin, Dan mengevaluasi diri. Saat demikian, Kepekaan spiritual bisa lenyap dari dirinya. Jika sudah seperti itu, Maka dosa besar sekalipun, Bisa dianggap sepele. Meninggalkan kewajiban pun, Mungkin sudah dianggap biasa. Pasalnya, Kepekaan kalbunya nyaris hilang, Tidak mampu lagi mendeteksi dosa besar. Apalagi dosa yang dianggap kecil. Sebagai seorang muslim yang beriman dan bertakwa, Penting bagi kita, Untuk senantiasa menjaga kepekaan hati. Jangan sampai hati ini menjadi keras, Sehingga tidak sensitif lagi terhadap dosa-dosa. Hal sebaliknya berlaku pada amal soleh. Ia juga akan mengundang saudaranya yang lain. Begitu kita melangkahkan kaki ke masjid, Untuk sholat berjamaah, Maka begitu sampai di masjid, Insya Allah, Kita akan lebih termotivasi, Untuk sholat sunnah tahiyyatul masjid, Dan sunnah rawatib. Dan pastinya, Kita akan sholat di awal waktu. Demikian pula orang-orang yang jujur, Kejujuran akan menuntunnya untuk profesional dalam bekerja. Pengawasan atasan bukan segala-galanya, Karena ia yakin, Ada yang mengawasi segalanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, Disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka, Sebagian dari akibat perbuatan mereka, Agar mereka kembali. Al-Quran Surah Ar-Rum, Ayat 41 Maksiat dan dosa ternyata juga berdampak terhadap lingkungan. Barangkali kita sering beranggapan, Berbagai musibah dan bencana yang menimpa, Merupakan bagian dari fenomena kerusakan alam semata. Padahal, Dalam Surah Ar-Rum, Ayat 41, Jelas sekali, Allah ta'ala mengaitkan berbagai kerusakan di muka bumi, Akibat ulah manusia. Semakin besar skala maksiat yang dilakukan manusia, Maka akan semakin luas dampaknya. Dalam sebuah hadith yang direwayatkan oleh Imam Ibn Majah, Rasulullah menyampaikan akibat langsung, Dari berbagai maksiat yang dilakukan manusia. Beliau salallahu alaihi wasalam bersabda, Wahai kaum muhajirin, Ada lima hal yang aku berlindung kepada Allah, Semoga kalian tidak menemukannya. Tidaklah perzinahan merajalela dalam suatu kaum, Sehingga mereka melakukannya dengan terang-terangan, Kecuali mereka akan ditimpa oleh bermacam-macam penyakit yang belum pernah terjadi pada kaum pendahulu mereka. Dan tidak ada satu kaum melakukan kecurangan dengan mengurangi ukuran dan timbangan, Kecuali akan ditimpakan kepada mereka keadaan paceklik dan mahalnya harga kehidupan, Dan akan diangkatnya pemimpin yang zolid. Dan tidaklah suatu kaum menahan kewajiban harta mereka, Kecuali mereka tidak akan diberi curah hujan dari langit. Seandainya saja tidak ada binatang ternak, Niscaya tidak akan ada curah hujan. Dan tidaklah mereka melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, Kecuali Allah akan mengirim musuh dari selain mereka, Dan merampas sebagian yang mereka miliki. Seandainya para pemimpin mereka tidak mau berhukum dengan apa yang diturunkan Allah di dalam kitabnya, Kecuali Allah akan menjadikan perseteruan dan pertempuran di antara mereka sendiri. Hadith Riwayat Ibnu Majah Jika kita perhatikan Sabta Rasulullah SAW tadi, Hampir semua krisis dan bencana yang disebutkan di hadith tadi sedang terjadi. Akhir-akhir ini, kita sering mendengar wabah dan penyakit baru bermunculan. Bahkan saat ini, dunia sedang dijagerkan oleh menyebarnya virus Ebola. Di negeri ini dan berbagai belahan dunia lainnya juga kerap dilanda krisis yang menyebabkan tingginya harga-harga kebutuhan pokok. Sementara kemunculan pemimpin-pemimpin zolim dan diktator menjadi hal yang lazim dewasa ini. Di sisi lain, Allah telah menjanjikan bahwa iman dan takwa akan menjadi sebab dibukakannya keberkahan dari langit dan bumi, Sebagaimana firmannya. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi, mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96 Sungguh, Allah telah memberikan pilihan kepada umat manusia. Dan diserahkan segala urusan kebaikan amal kepada kita, sampai kita merasakan sendiri buahnya. Pemirsa khasana, itulah sebagian dampak langsung dari maksyat dan amal soleh yang dilakukan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjauhkan kita dari segala akibat buruknya. Dan semoga Allah memberi kemudahan kita dalam beramal soleh, dan kita dapat menikmati dampak baiknya. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.